Oke, tabel! Tabel! Kenali nama aku, Cezni. Aku juga, aku seorang... Apa ilangnya? Aku seorang... Kapiten. Suka dunia digital, kayak gitu lah ya. Terus, apa namanya... Suka dengan kain. Itu mungkin sedikitnya, tapi ya. Assalamualaikum, guys. Kita ketemu lagi di channel VR Official. Kita sekarang berada di Pasar Purnama, guys. Hari ini launchingnya, pembukaannya dengan wali kota, guys. Nah, di sini kita melihat itu ada pemasangan... Apa namanya? Tutorial. Tutorial. Edukasi pemasangan kain. Komunitas. Komunitas Corak Insan. Ya, guys. Ini ketuanya, guys. Cezni bisa jelasin di case ini. Kayak mana, gimana, gitu lah. Loh, kok... Loh, kok... Itu ditemuin. Terus disenut. Terus ditwis dua kali. Diputar dua kali. Lalu ikat ke belakang. Jadi diikat, nanti tinggal dimasukin aja ke... Nah, ya. Biar kayak rapi lah. Nah, gitu. Sudah dipakai, Kak? Oke. Nah itu sih simpelnya kalau untuk cewek dia bisa pakai moton, enak, bisa ngangkang gitu. Ada juga versi yang cantik, ada juga celana juga ada kayak gitu. Banyak banget. Kayaknya di luar. Baik, kain yang aku tutorial ke Bapak namanya Waru Bali. Yang dimana Waru Bali itu identik dengan serutan depan, lipatan seperti ini Waru Bali. Karena ini salah satu gaya kain yang paling disukai, termasuk saya. Pertama bisa berjalannya lebih lebar, kemudian juga dia ada seninya nih, ada seni lipat di depannya. Mungkin ini bisa buat teman-teman bisa belajar tutorial cara menggunakan Waru Bali. Aku, Bapak ya, permisi ya Pak ya. Abang, 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 abang. Kain yang digunakan itu wajib 2 meter. Lebih, 2 meter 15 senti itu lebih bagus lagi. Jadi kain nggak boleh 1 senti atau 1,5 senti itu nggak bakal kelirin di badan. Betul? Iya lah, 1 meter. Aku kayaknya pakai gitu. Nah, ini dia antara kiri dan kanan itu harus lebih segini ya. Jadi bisa diukur dari sini. Jadi bisa digunikan. Jadi kanan atau kiri bisa bebas. Mungkin teman ada yang kidal, ada yang ke kanan-ke kanan ke kiri. Di sini nggak ada pakem dalam lipat kiri atau kanan itu bebas. Ya, yang penting senyaman mungkin. Nah, ini kemudian ini untuk bikin posisi kaki agar seperti kelihatan. Karena kalau kain kita mengembang itu kan jatuhnya kayak rok. Gimana caranya biar kita tetap puncup kayak duyung gini. Jadi kesannya bagus. Ini dimasukin ke sini. Kemudian ini diserut. Kemudian setelah diserut ditarik sedikit. Karena posisinya ini biar miring. Biar kita bisa melangkah dengan bebas. Masukin ke dalam. Nah, mampak saya aja. Kemudian digulung. Ini ke belakang. Mampak tahan pegang ini. Ini dipegang. Kemudian ini di depan. Diukur di depan. Jadi kemudian dia kan begini kayaknya ya. Ini kemudian ditarik. Nah, setelah ditarik. Kemudian nanti prosesnya. Dia akan begini bentuknya. Ada yang panjang. Ini sebenarnya waru Bali. Karena dia mengikut gaya orang Bali kalau pergi ke kure. Tapi kalau dipakai secara umum boleh. Bebas. Kemudian dimasukin. Ini digulung boleh. Digulung. Kemudian ini mau dimasukin boleh. Mau di kesampingin. Kemudian. Maaf ya, Pak. Dilipat juga oke. Kemudian diperbaiki. Nah, sisa yang belakang tadi. Ini Bapak boleh ada belakang, Pak. Maaf, permisi, Pak. Ini juga bisa ditinggal. Minip seperti ini. Kemudian. Nah, bisa diukur. Senyaman mungkin. Kakinya mau lebih panjang atau lebih pendek. Bapak nggak ada belakang lagi di sini. Kemudian ini setelah digunikan. Mereka kita merapikan dari bawah. Ambil bawahnya. Lipat. Aku nggak tahu lipat kipas kayaknya. Lipat kipas. Satu persatu kita bisa gini. Karena kain kalau dilipat gini dia ngikut. Tuh, ngikut dia. Nah, kemudian dilipat. Kalau kain bentuk yang kayak gini dia akan mengikuti tekstur kainnya. Setelah itu baru di... Kalau kain kartun, ini kain kartun dia lebih ngikut. Jadi dia disurut gini. Dia akan ngikutnya. Nah, kalau saya... Sebenarnya ini dia udah selesai. Tapi saya tipikal orang yang bener-bener mau rapi banget. Di dalamnya saya kasih peniti. Maaf, Pak, ya. Dia kan agak masih ngembang, ya. Ditarik ke sininya. Tuh. Ditarik. Aku kalau salah pegang. Ditarik. Kemudian di dalam ini masukin peniti. Tutup ke sini. Nah, dia akan stay dari pagi sampai malam. Mau begat seperti apa pun, dia akan seperti ini. Nah, ini namanya Waru Bali. Keren. Mau pakai outfit atasan bebas. Karena dalam berkain itu tidak ada namanya salah atau benar. Karena berkain itu merupakan satu kemerdekaan. Gini loh, kalau celana kan dia ada ukuran. Kemudian juga ada resleting. Kalau kain itu kalau kita gemuk, kita kurus, kita kapan aja bisa ngaturnya sebebas mungkin. Itu nama yang aku bilang, dia kemerdekaan dalam berkain. Terima kasih. Terima kasih.